Guna mempermudah pelayanan bagi masyarakat di setiap kabupaten kota se-provinsi Papua Barat, Dinas Sosial berencana akan membentuk Unit Pelayanan Teknis Daerah UPTD di tahun 2018 mendatang. Unit Pelayanan Teknis di daerah merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah provinsi yang bertugas sebagai administrator dan penyalur setiap bantuan maupun pelaksanaan sosialisasi bagi masyarakat. Hal tersebut dijanjikan Kepala Dinas Sosial Provinsi Papua Barat, Lazarus Indo, pada penyerahan bantuan sosial di Kabupaten Manokwari Selatan selasa 28 November 2017 kemarin. Kepala Dinas Sosial Provinsi Papua Barat, Lazarus Indo, mengaku sebagai langkah awal ini akan dibentuk UPTD yang berlokasi di 5 kabupaten yakni Kabupaten Manokwari, Kabupaten Manokwari Selatan, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Fakfak, dan Kota Sorong. Hal tersebut dilakukan agar mempermudah pihaknya dalam mengelola administrasi sosial di setiap kabupaten kota di Provinsi Papua Barat mengingat wilayah pemerintahan yang cukup luas. Lazarus menambahkan, upaya tersebut telah diusulkan ke Kementerian Dalam Negeri dan telah mendapat persetujuan melalui surat keputusan Menteri Dalam Negeri. Ada 5 UPTD, unit pelayanan teknis. Ini merupakan perpanjangan tangan dari Dinas Sosial Provinsi. Karena Dinas Sosial untuk menjangkau ke Kabupaten Tiawa Kabupaten Kota ini sangat susah, sangat setengah mati sekali. Karena wilayah yang begitu luas, kemudian masalah terkait di masalah data, mapping sosial tentang data dan lain-lain. Sehingga ini sudah merupakan suatu perjuangan saya untuk bagaimana saya kita bentuk ini, kemudian kita perjuangkan ke Departemen Dalam Negeri dan sudah disetuju oleh Departemen Dalam Negeri langsung dan sudah diaskahkan. Lebih lanjut disinggung terkait pegawai yang akan menempati UPTD tersebut, Lazarus memastikan beberapa pejabat eselon 3 dari Provinsi Papua Barat akan menduduki Kepala UPTD. Sedangkan untuk pegawai lainnya akan diakomodir dari perwakilan Kabupaten Kota, sehingga masing-masing UPTD akan ditempati oleh 4 orang pejabat. Tugas utama dari pembentukan UPTD yakni mengakomodir para penyandang disabilitas, mengingat para penyandang disabilitas di Papua Barat menjadi target utama Dinas Sosial. Dirinya memastikan di tahun 2018 mendatang akan dilakukan pelantikan bagi para pejabat yang bertugas di UPTD. 5 pejabat ini yang terkait dengan masalah disabilitas yang ada di rehabilitasi sosial. Kebanyakan disitu karena rehabilitasi ini adalah wajah daripada Dinas Sosial. Yang terkait dengan masalah penyandang cacat dan lain-lain itu wajah. Sehingga ini yang sangat masalah yang sangat berat di Papua Barat. Pergi yang pasti dalam tahun depan. Ada pelantikan berarti sudah teribu sudah dilantik. Diketahui hingga saat ini, Dinas Sosial Provinsi Papua Barat sedang menyusun tugas pokok dan fungsi, serta biaya operasional dan belanja pegawai dari UPTD yang akan dibentuk. Setelah itu akan diserahkan kepada Biro Organisasi, Tata Laksana dan Biro Hukum Setia Papua Barat untuk disahkan. Jefriwa Timuri mengabarkan.